WAN WAN OI WAN WAN Wih, gedus gila mbak Hai dan selamat datang kembali di vlog saya Ya kali ini gue agak sendiri Kalau kemarin ditemenin Rizky, sekarang ditemenin sama Rama Dia ini pembalap simulator racing Itu yang jago banget Lo menang Nissan Jadi Nissan itu nyari pembalap yang jago main Grand Turismo Main game Grand Turismo Terus diajak main beneran Di Circuit Silverstone nyobain mobil beneran Mulai dari yang Closed wheel sampe open wheel Kayak Caterham gitu Dia nyobain beneran Dalam artian, lo main Simulator racing di komputer Atau di Playstation Itu sama aja akurasinya Mulai dari beloknya, remnya Sama kayak main di circuit beneran Ya ga sih? Bener sekali Lo penyesuaiannya banyak ga? Dari mobil biasa ke simulator Tidak lama Paling butuh 1 lap 2 lap Kita ngerasain, oh ini geforce nya begini Oh ini efek wrap nya begini Oh ini beloknya begini Jadi cuma beda geforce nya aja ya? Selanjutnya, sama aja tekniknya Tekniknya sama kayak lo main simulator Jadi kalau lo main di circuit Main mobil beneran Lo baiknya coba latihan dulu di Playstation atau di PC Nah salah satu alatnya Ini yang lo pake Itu kan G29 Gue pake G27 dan gue salah satu huge fans Dari G27 Bahkan ketika G29 diluncurkan Fans G27 itu masih Tapi pada tetep stay di G27 ya Karena ini banyak fans nya Nah kita akan lihat mana yang lebih baik Antara G27 dan G29 Apakah G29 layak untuk kalian beli Untuk pake sehari-hari Dan kita juga mengumumin Karena kita gemes ya Yang melihat Youtube channel Banyak channel gaming Tapi jarang yang ngebahas tentang game balap Jadi kedepannya gue sama Rama Bakalan nge-review kayak misalnya Game kayak Project Cars Ya Factor dan yang lain-lain Kita mau review Ingin memasyarakatkan Dan menunjukkan pada kalian Bahwa game balap ini seru loh Oke jadi kita mau langsung nge-review aja Duel Review mana yang bagus antara G27 dan G29 Jangan lupa untuk stay tune Dan like Subscribe Kita akan mulai dari Unboxing Logitech G27 dan G29 Merupakan steering wheel yang sangat populer Sebelumnya Karena Logitech G27 sudah hilang Kita tidak akan melakukan unboxing G27 Yuk kita langsung aja unboxing Logitech G29 Tapi Karena ternyata sudah terpasar di meja Kita gak jadi unboxing Oke Langsung saja kita review Ini adalah Logitech G27 Steering wheel legendaris Kenapa? Simple Karena harganya terjangkau Dual motor force feedbacknya kuat Dan feelnya bagus sekali Ditambah lingkar kemudi yang terbuat dari bahan kulit Pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 silam Menggantikan Logitech G25 yang bentuknya mirip dengan G27 Logitech G27 punya build quality yang oke punya Didominasi oleh stainless steel Tombol-tombol kecil berwarna merah pada setir Dan kalau tombolnya kurang Ada di shifternya Dia punya shifter 6 percepatan Dan buat kamu yang punya G27 Pasti hafal betul dengan pedalnya yang terlalu ringan Makanya punya sayap pedal kopling dan remnya sudah diganti dengan pair dari GTI spring yang lebih berat Kemudian G29 Alasan kenapa Logitech harus mempermanjakan G27 Itu karena PS4 G27 tidak support di PS4 Dia cuma mentok sampai PS3 saja Memiliki desain yang jauh lebih ganteng Terasa seperti lebih mahal dibandingkan dengan G27 Setir stainless steelnya dibuat berwarna hitam Dan tetap menggunakan lingkar kemudik kulit dengan diameter 27 inci Bedanya Dia punya flat bottom steering wheel dan sebuah lingkar biru pada bagian atasnya Yang paling saya suka pada model setir ini Ada pada tombol-tombolnya yang tertata rapi Dan terlihat mudah karena memiliki ikon-ikon dari stick PS4 Yang sudah pasti bikin kita gak akan salah pencet Ketika ditekan Tombol ini juga jauh lebih baik dibandingkan dengan tombol G27 yang merasa ringki Ditambah kita punya kenok berputar Yang bisa digunakan untuk mengatur setting mobil mulai dari brake bias Traction control pada saat digunakan Pada saat digunakan G29 ini terasa sedikit lebih kedap suara dibandingkan dengan G27 Mulai dari pedal shift hingga suara setir kemudian pedalnya Oh iya, ngomongin soal pedal Ini yang paling saya suka Dia punya feel rem yang jauh lebih baik dengan pemberat di bagian rem Jadi ketika kita menggunakan untuk heel and toe down shift Rasanya jauh lebih real Untuk bermain game di PC Logitech telah mengupgrade rotation sensor Yang tadinya menggunakan optik menjadi magnetik Agar sensor lebih akurat dan tahan lama Karena sensor optik lebih mudah kotor dan harus lebih sering dikalibrasi Soal feel steer nya Masih sama kerennya dengan G27 Menurut Ramasi, G29 terasa sedikit lebih halus dan lebih real dibandingkan dengan G27 Satu-satunya kekurangan G29 dibanding G27 ada pada shifter nya yang kini dijual terpisah sob Shifter ini sekarang gak termasuk dalam paket penjualan Tapi harganya cukup terjangkau dengan kisaran 500 hingga 700 ribu rupiah Dan kalau kamu punya G27, shifter nya bisa bekerja dengan sempurna di G29 Buat saya sih gak masalah Toh saya lebih sering pake metal shifter dibandingkan dengan shifter manual Setelah mencoba menggunakan PC Sekarang kita coba Logitech G29 ini menggunakan PS3 Tapi sayangnya PS3 nya rusak Sekarang kita mau coba Steel G29 ini di PS4 Karena kita gak punya PS4 Jadi kita gak review Oke jadi kesimpulannya setelah kita nyobain G27 terus nyobain G29 Kesimpulannya adalah G29 merupakan penyempurnaan dari G27 Gue sebagai pengguna G27 Pake G29 Gue merasakan Pendala lebih enak Lokasi tombol-tombol lebih enak Pertama gue suka putaran-putaran itu ya Bisa buat ngatur brake bias Jadi kalo kata lo yang buat main lama itu Kalo buat main endurance Jadi kan kita butuh setting-setting mobil tengah jalan Jadi kita tangannya gak perlu jauh-jauh dari setir Jadi tombol-tombolnya udah handy banget lah Kalo buat setting-setting mobil di jalan Terus dia juga punya Apa namanya kalo dipake itu gak banyak bunyi ya Lebih gedap gitu kan Gak daktuk-daktuk gitu kan Kalo yang G27 masih gitu Tapi Dari steeringnya sendiri Steering feedbacknya gue ngerasain sih Kayaknya masih sama ya Maksudnya masih sama bagus Karena G27 udah dikenal bagus banget Pembetulan itu gimana? Sama apa? Ada improvement dikit lah Kalo G27 itu kesannya Translasi ke setting-nya agak kasar Cuma kalo disini kayaknya lebih halus Lebih halus Jadi lebih semut aja bawahnya sih Oke Ya jadi kurang lebih kesimpulannya seperti itu Dan kalo misalnya kalian pengen beli G29 atau G27 Gue sarankan lebih beli kayak G29 Kenapa? Karena dia udah support PS4 G27 belum Jadi kalo kalian beli G27 Mau pake PS4 Dicolokin Ya gak ditex Terus juga beberapa game baru Kayak misalnya gue colokin G29 itu Dia langsung auto-ditex Terus gak perlu setting-setting lagi ya Kalo G27 itu terkadang masih harus disetting Ganti-ganti ini Dan juga tombolnya pusing gue Ada yang merah gini Ada yang gini Gitu kan Ini gak ada tulisan L3 Jadi ini tombol yang mana ya Dan gue satu-satunya kelemahan dari G29 itu gak ada shifter-nya Jadi lo beli G29 Lo gak dapet shifter Sedangkan G27 lo udah dapet shifter-nya Kenapa? Karena shifter-nya itu ada tombolnya Jadi kalo misalnya itu gak jalan ya Ya Dan untungnya kalo kalian punya G27 Pengen pake G29 Itu lo shifter-nya bisa dipake G29 Iya gak usah beli lagi Tapi kalo buat gue Gue sih sebetulnya gak begitu banget buat shifter-nya Soalnya gue lebih sering pake pedal shift Kalo lo gimana? Gue pake dua-duanya Ngikutin mobilnya Kalo mobilnya pake yang ashter Ya gue pake ashter Cuma kalo mobilnya pake pedal Ya gue pake pedal Tapi enakan mana biasanya? Ya Kalo buat balap segera Saya pake pedal Pake pedal ya Jadi lebih kayak buat masa depan Mungkin itu juga alasannya Kenapa gak dimasukin shifter-nya Dan shifter-nya juga gak mahal sih 700 ribuan doang Oke jadi itu aja kesimpulannya Kalo kamu mau coba main jadi Oh gue pengen jadi gamer simulator Ni racing simulator Siapa tau gue bisa ikut balapan beneran Gue sarankan untuk membeli G29 Kenapa? Karena harganya murah Maksudnya dengan feeling yang kayak gini Bahkan anak-anak GTA Academy pun Sebelum masuk GTA Academy itu Mereka latihannya pake Logitech semua kan? Iya Logitech semua Karena habis itu baru kesini Hampir semua pake Logitech Emang ada merk-merk lain yang lebih mahal Kayak ada Thrustmaster yang 8 jutaan Terus ada Fanatec yang 20 jutaan Tapi kalo kalian masih mau coba-coba Ini G29 Ini gak kalah sih sama ini Best deal lah Best deal lah Paling worth money Dan gue adalah big fans dari Logitech G29 ini G27 sih Tapi G29 ini bagus buat gue aja Oke Sampai itu aja Jangan lupa untuk like, subscribe Terima kasih telah menonton Dadah Dan saking parahnya Ini to be honest ya Gue bilang aja ya Kalo gamers-gamers kayak Dota CSG itu sponsor banyak banget ya Mulai dari ininya Ujarsinya Ini Kosong Kosong Ini aja Ini aja nih San gak bayar nih Gue suruh pake ginian Ya kan Seriusan Berprestasi Prestasi internasional Kemarin GT Academy Juara 2 Enggak ada sponsor Padahal sim racing Padahal sim racing itu Cukup beken di luar ya Iya Beken banget di luar Disini kurang Jangan lupa